Kata-kata Holy Flame Demon sangat provokatif. Faktanya, baik wakil presiden maupun pedang dunia bawah kekaisaran tidak mengetahui kedalaman kekuatan iblis api suci. Itu adalah sosok dari era kuno. Meskipun mereka berdua merasa kekuatannya harus sama dengan mereka, ini hanya perasaan pribadi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat metodenya. Imperial Underworld Sword menatap ke arah Holy Flame Demon. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bila tajam di tangannya dengan cepat berputar, dan lingkaran aura kematian hitam ke abu-abuan menyebar ke segala arah seperti riak, mencapai cakrawala. Seolah-olah seluruh langit seperti danau, dan pedang di tangannya seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan ribuan riak. Wakil presiden terkekeh dan berkata, bagus, bagus. Karena Anda merasa cara-cara ini membosankan, maka saya akan menggunakan beberapa metode yang menarik minat Anda. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan sedikit menggerakkan jarinya. Lingkaran cahaya muncul di ujung jarinya, dan kemudian lingkaran cahaya itu pecah, berubah menjadi sepuluh berkas cahaya yang melesat ke segala arah, jatuh dan menghilang. Mantra macam apa ini? Imperial Underworld Sword dan Suyun, yang tersembunyi di dalam sarung pedang, merasa bingung. Tidak ada kiabadi yang kuat, juga tidak ada kekuatan penghancur yang mengerikan. Apa yang coba dilakukan Wakil Presiden? Hati Suyun dipenuhi dengan kebingungan, namun pedang kekaisaran Ming tidak peduli dengan metode apa itu, dia memutar tubuhnya dan mengacungkan pedang di tangannya, menyebabkan keributan yang menyebabkan jantung orang berdebar. Bila pedang yang tajam, saat dia mengacungkannya, menciptakan lapisan demi lapisan gelombang kehampaan, seluruh langit terseret seluruhnya, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu ke segala arah, tidak ada tempat bagi orang untuk bersembunyi. Namun, Wakil Presiden tidak punya niat untuk menghindari serangan ini. Dia bahkan tidak mengambil sikap defensif. Dia menghadapinya dengan tenang, seolah gelombang kehampaan itu tidak ada. Betapa percaya diri. Imperial Underworld Sword mendengus, niat membunuh meledak di matanya. Dengan sedikit goyangan tangannya, pedang pembunuh abadi yang masuk bergetar hebat. Lingkaran neterki terguncang dari pedang dan langsung bertabrakan dengan gelombang kehampaan. Gelombang itu seperti pintu kematian yang menuju ke neraka, dan dengan kekuatan melahap surga, ia menerkam ke depan. Masih tidak berencana menghindar. Suyun yang berada di dalam sarung pedang melihat pemandangan itu, jantungnya hampir berhenti, matanya tidak berkedip saat dia melihat situasinya. Wakil Presiden pasti punya beberapa trik, kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Suyun menatap wajah tenang Wakil Presiden, dan langsung membuat keputusan ini di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa pedang Kekaisaran Ming sudah jelas tentang hal ini, tetapi anak panahnya sudah ada di tali busur, dan harus dilepaskan. Saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia mendekat. Void Wave, yang cukup kuat untuk membunuh makhluk abadi dalam sekejap, hanya berjarak beberapa meter dari Wakil Presiden. Seolah-olah dia bisa menyentuhnya hanya dengan satu rentangan tangannya. Saat ini, biarpun dia bereaksi, dia tidak akan bisa menolak. Dentang. Akhirnya, Wakil Presiden pindah. Dia menggerakkan jarinya lagi, dan lingkaran cahaya lain keluar dari ujung jarinya. Namun, cincin cahaya ini berbeda dari sebelumnya. Cincin cahaya ini seluruhnya berwarna tujuh. Begitu muncul, itu berubah menjadi sepuluh berkas cahaya yang melesat ke segala arah. Mereka tidak melindungi tubuh Wakil Kepala, juga tidak membubarkan gelombang kehampaan. Menabrak. Gelombang besar pun jatuh. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dia melihat tubuh Wakil Presiden perlahan menghilang ke dalam ombak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah tubuhnya menghilang, bahkan Ki Abadi di sekitar tubuhnya pun menghilang tanpa bekas. Mungkinkah Wakil Presiden meninggal begitu saja? Mustahil. Suyun tahu bahwa Wakil Presiden Pengadilan Abadi pasti tidak akan mati begitu saja. Paling-paling, dia akan terluka. Namun, bukan itu masalahnya. Di sekitar Pedang Kekaisaran Ming, sepuluh sinar cahaya tiba-tiba keluar. Sepuluh sinar cahaya ini terbang ke langit dan melayang. Sepuluh sinar cahaya berkedip dengan cahaya keemasan, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi bentuk seseorang. Dilihat dari sosoknya, sepertinya Wakil Presiden. Sepuluh dari mereka mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, dan menyerang ke arah Pedang Kekaisaran Ming di udara. Di antara telapak tangan mereka, kekuatan suci yang menakutkan yang sulit untuk ditolak sepertinya keluar. Apa ini? Suyun tercengang. Melihat sepuluh sosok yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, tidak ada sedikitpun energi abadi yang tersisa di sekitar mereka. Sepertinya mereka tidak menggunakan teknik abadi mereka sendiri. Kekuatan ilahi begitu padat, mungkinkah itu harta ajaib? Suyun berpikir dengan kaget. Seperti yang diharapkan. Saat sepuluh sosok emas muncul, sosok mempesona lainnya muncul di luar sepuluh sosok itu. Melihat ke atas, itu adalah Wakil Presiden. Dia berdiri diam di samping, memperhatikan segala sesuatu seolah dia orang luar. Ternyata Wakil Presiden yang tadi bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh palsu yang diciptakan oleh sihirnya. Klon yang dibuat oleh Budidaya Wakil Presiden hampir bisa disalahartikan sebagai klon asli, dan bahkan seseorang sekuat Pedang Kekaisaran Ming tidak akan bisa membedakan klon asli dalam sekejap. Kekuatan suci di antara sepuluh sosok itu dengan cepat membentuk formasi emas yang sangat besar. Pedang Kekaisaran Ming berada di tengah formasi emas, dan kekuatan suci yang menakutkan dengan gila-gilaan menutupi tubuh Pedang Kekaisaran Ming. Dia membuka matanya lebar-lebar, mengertakan gigi, dan mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah setiap bagian tubuhnya telah membeku. Pedang Kekaisaran Ming, meskipun teknik Pedang Netermu tidak terkalahkan, ia memiliki kelemahan yang fatal, dan itu adalah kekuatan suci. Kekuatan suci dapat sepenuhnya menahan kibawahmu. Wakil Presiden berkata sambil tersenyum tipis. Kekuatan ilahi. Huff, kekuatan suci sudah lama tidak mampu menahan kibawahku. Apa yang disebut kelemahan ini telah lama saya atasi. Pedang Kekaisaran Ming dengan dingin mendengus. Kekuatan ilahi sangatlah langka, dan dikatakan bahwa hanya dewa zaman kuno yang memiliki kekuatan ilahi. Tetapi jika kekuatan ilahi terlalu tipis, pasti tidak akan mampu mengatasi kibawah Anda. Oleh karena itu, saya memerintahkan orang untuk menemukannya ini, patung ilahi sepuluh segel. Setelah energi yang terkandung di dalamnya diaktifkan, ia dapat melepaskan energi tak terbatas, dikombinasikan dengan formasi pembunuhanku, sama sekali tidak ada yang bisa melarikan diri. Imperial Ming Swat, hari ini adalah hari kematianmu, dengan patuh menerima nasibmu. Wakil Presiden tertawa, dan memandang Pedang Kekaisaran Ming seolah-olah sedang melihat orang yang sekarat. Berengsek. Baru pada saat itulah Pedang Kekaisaran Ming memahami bahwa Wakil Presiden telah menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Sejak awal, dia telah memasang jebakan ini. Sejak tentara pengadilan abadi berangkat, dia telah bersiap. Di seluruh dunia bawah, pengadilan abadi tidak takut pada penghuni dunia bawah, tetapi Pedang Kekaisaran Ming yang terkenal. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energi networknya dalam upaya untuk secara paksa menguasai kekuatan ilahi yang mengelilinginya. Namun, saat dia mengaktifkan energi networknya, energi itu sepenuhnya dilahap oleh kekuatan ilahi di sekitarnya. Tidak ada satupun jejak aura yang bisa dia gunakan. Saat ini, dia hanya memiliki tubuh yang penuh kekuatan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Tangan dan kakinya seperti dicekik, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Baiklah, waktunya mengakhiri ini. Wakil Presiden mendengus dingin, dan langsung menyerang Pedang Kekaisaran Ming yang ada di tengah. Niat membunuhnya seperti banjir besar, menyapu Pedang Kekaisaran Ming. Saat ini, Pedang Kekaisaran Ming tidak dapat mengaktifkan Ki Bawah sama sekali. Dia tidak bisa memblokir serangan ini sama sekali. Bahkan jika dia ingin mengaktifkan artefaknya, dia memerlukan Ki Bawah untuk mengaktifkannya. Pedang Kekaisaran Ming telah dikalahkan sepenuhnya pada saat ini. Wakil Presiden Pengadilan Abadi memang luar biasa. Tetapi, saat Wakil Presiden hendak menyerang Pedang Kekaisaran Ming, api iblis suci yang masih tergeletak di atas awan api akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Bola api mirip meteor meluncur ke arah mereka. Melihat hal tersebut, Wakil Presiden segera menghentikan serangannya dan menghindar. Dia menoleh dan melihat ke arah api iblis suci, dan suara pria dan wanita terdengar lagi. Kamu akhirnya mengambil tindakan. Jika kamu masih tidak bergerak, bocah ini akan tamat. Api iblis suci perlahan terbang. Apakah kamu pikir kamu sudah menyelamatkannya? Wakil Presiden tertawa lagi. Dengan itu, api iblis suci melihat ke arah Pedang Kekaisaran Ming, hanya untuk melihat sepuluh sosok emas tiba-tiba bergerak. Itu seperti sepuluh anak panah tajam, menusuk dengan kejam ke Pedang Kekaisaran Ming di tengahnya. Pof 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 pof. Sepuluh bayangan emas menembus tubuh Pedang Neraka Kekaisaran dan menghilang. Sepuluh bekas luka pedang muncul di tubuh Pedang Neraka Kekaisaran. Pedang Neraka Kekaisaran bergetar sesaat sebelum jatuh dari langit. Ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Betapa tercelanya. Api iblis suci memandangi Pedang Kekaisaran Ming yang jatuh, lalu menoleh untuk menatap Wakil Presiden. Dia berkata dengan tenang, kamu benar-benar berbohong kepada kami. Itu sama sekali bukan? Patung Dewa Sepuluh Segel, itu adalah senjata dewa tersembunyi yang ditempa dari jiwa dewa. Kamu dengan sengaja berbohong kepada Pedang Kekaisaran Ming untuk membuatnya ceroboh, lalu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Saya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Anda telah mengincar Pedang Kekaisaran Ming sejak awal. Kamu akhirnya sadar. Wakil Presiden tertawa pelan. Lucu sekali kalian masih belum cukup pintar. Pedang Kekaisaran Ming memutuskan untuk melawanmu secara adil, tetapi kamu menggunakan metode yang begitu tercelah. Kamu bahkan menyebut dirimu sendiri sebagai anggota pengadilan abadi dan hukum serta keadilan. Sungguh menggelikan. Api iblis suci menggelengkan kepalanya dan mendengus. Kalian yang disebut makhluk abadi bahkan lebih rendah dari kami para iblis. Beraninya kamu bermimpi mendominasi banyak sekali dunia. Mimpi Wakil Presiden mengangkat Light Saber di tangannya dan tersenyum dengan tenang. Kalau begitu aku harus membuktikannya padamu. Mari kita lihat apakah pengadilan abadi sedang bermimpi. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Wakil Presiden bergerak dan muncul di samping api iblis suci dalam sekejap. Pedang cahaya itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat bila pedangnya mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, itu menghantam kepala api iblis suci. Cahaya yang menakutkan sepertinya mampu menembus semua api. Namun, saat Light Saber hendak mendarat, pedang api Holy Demon Fire menghantam tubuh Holy Demon Fire. Suhunya yang mengerikan membakar segalanya dan menelan Light Saber. Nyala api yang hebat bahkan menyebar melalui Light Saber menuju tubuh Wakil Presiden. Off! Teriakan melengking keluar dari mulut api iblis suci. Apa? Wakil Presiden mengerutkan kening. Dia segera membubarkan Light Saber di tangannya dan mundur. Meskipun itu hanya bentrokan sederhana, dia tahu bahwa binatang iblis api suci ini tidak bisa diremehkan. Kekuatannya bahkan mungkin lebih kuat dari Imperial Darkwood. 1242 Melawan keberadaan yang begitu kuat, seseorang tidak bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Suhu di sekitar tubuhnya bisa langsung naik ke tingkat yang ratusan kali lebih tinggi dibandingkan terik matahari. Wakil Presiden mengerutkan kening saat dia mencium aura kematian yang kental. Dia melihat ke bawah dan matanya menyipit. Dia melihat bahwa sungai Styx yang bahkan ditakuti oleh dewa dan iblis telah sepenuhnya menghilang. Pasir dan batu di dasar sungai Styx telah mengering, dan seluruh sungai Styx telah menguap saat api iblis suci mulai bergerak. Kamu sangat kuat, Wakil Presiden berkata dengan acuh tak acuh, saya belum pernah mendengar orang seperti Anda di berbagai dunia. Saya khawatir bahkan penguasa api yang legendaris pun mungkin tidak memiliki kekuatan Anda. Saya terkesan. Penguasa api? Siapa? Saya tidak kenal dia. Ketika saya menjelajahi banyak sekali dunia, saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Namun, nak, aku sama sekali tidak senang kamu mengagumiku. Lagipula, aku sama sekali meremehkanmu. Api iblis suci sepertinya adalah orang yang lugas. Jika ada yang ingin dia katakan, dia akan mengatakannya tanpa memberikan muka apapun kepada Wakil Presiden. Namun, Wakil Presiden tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak rendah hati sama sekali, tapi itu tidak masalah. Meskipun kamu kuat, aku yakin jika kamu tidak menyerah kepada pengadilan abadi, maka nasibmu akan sama seperti pedang kekaisaran dunia bawah. Dengan itu, Wakil Presiden meninggalkan pedang ringannya dan membalikkan tangannya. Lingkaran ki abadi melonjak di antara telapak tangannya, dan setelah itu, sejumlah besar retakan muncul di langit merah menyala. Sinar cahaya putih mengalir keluar dari celah tersebut, dan kemudian, sejumlah besar sosok seperti dewa melayang turun dari cahaya tersebut. Sosok-sosok ini berubah menjadi pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan kuda dan menyerang api iblis suci. Su Yun menatap gerakan ini. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia pernah menggunakan jurus ini saat bertarung dengan Wakil Presiden. Namun, meski Wakil Presiden tetaplah Wakil Presiden, yang menghadapi Wakil Presiden bukanlah Su Yun saat itu, melainkan iblis api suci. Ia mendengus pelan, tidak peduli sama sekali, dan mengayunkan pedang api di tangannya, menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pedang, seolah-olah ia ingin membakar langit, langsung menelan bayangan empirean yang mengalir turun, dan di dalam. Dalam sekejap mata, pasukan agung yang terdiri dari ribuan pria dan kuda benar-benar terbakar. Wakil Presiden tidak menyerah. Dia mengucapkan mantra-nya lagi, dan retakan di langit menembakkan beberapa pilar cahaya ke arah iblis api suci. Ketika pilar cahaya itu mendarat di tanah, mereka mengubah batu-batu di tanah menjadi debu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, seluruh tanah dipenuhi bekas luka. Namun, iblis api suci tidak mengelak dan membiarkan pilar cahaya menyinarinya. Ketika pilar cahaya menyinari tubuhnya, ia benar-benar menampakkan ekspresi yang sangat nyaman dan berkata, nyaman. Nyaman. Melanjutkan. Melanjutkan. Wakil Presiden mengerutkan kening. Dia tidak berani mendekati demon api suci dan hanya bisa mengaktifkannya dari jauh. Setelah beberapa gerakan, dia tidak bisa melakukan apapun pada iblis api suci. Wakil Presiden mulai tidak sabar. Dia mendengus dan tiba-tiba menutup matanya, melantunkan semacam mantra. Sepertinya dia tidak berencana membuang waktu lagi dan memutuskan untuk menggunakan jurus terkuatnya. Tubuhnya sekali lagi mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di atas langit yang semula merah, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba turun. Cahayanya luar biasa suci, menyinari tanah rusak di sungai Styx, menjadikannya putih. Kekuatan suci abadi yang tak terlukiskan memenuhi dunia. Setelah itu, bumi sedikit bergetar, dan pecahan bebatuan di tanah tiba-tiba melayang. Di saat yang sama, langit berkelap-kelip dengan cahaya bintang. Cahaya bintang menjadi semakin terang, seolah-olah akan menggantikan cahaya suci. Mata iblis api suci melebar saat dia melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Wajahnya dipenuhi keheranan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, berhenti. Kamu akan menghancurkan dunia iblis sejati. Namun, Wakil Presiden tidak berniat berhenti. Dia mendengus dingin, apa hubungannya denganku apakah dunia iblis sejati dihancurkan atau tidak. Tujuanku adalah melenyapkan semua kekotoran di dunia ini. Aku ingin memusnahkan semua orang yang berani melawan pengadilan abadi. Karena kamu tidak mau menyerah, maka matilah bersama dunia iblis sejati. Suaranya sangat keras, seolah-olah dia telah mengumumkan hukuman untuk dunia iblis sejati. Namun, kata-katanya benar-benar membuat marah iblis api suci. Api di tubuhnya semakin besar, dan cahaya yang menyelimuti tubuhnya langsung menghilang tanpa bekas. Suhu tinggi terus menyebar ke segala arah. Bajingan, iblis api suci menjadi marah dan meraung, karena kamu bertingkah seperti ini, maka jangan salahkan aku karena kejam. Aku tidak mengambil tindakan sebelumnya karena aku tidak ingin dunia iblis sejati dihancurkan. Titik. Tapi sekarang, karena kamu tidak punya hati, maka aku akan bertindak tidak adil. Setelah mengatakan itu, api iblis suci maju selangkah. Ia menginjak udara dan teratai api besar muncul di bawah kakinya. Teratai dengan cepat menyebar ke segala arah, dan nyala api pada teratai itu seperti bunga api yang mendarat di asfal. Mereka dengan cepat menerangi langit, dan seluruh langit terbakar. Api di langit dengan cepat menyebar ke tanah, menyebar ke segala arah. Seluruh dunia dipenuhi dengan api ilahi yang tidak dapat padam ini. Sinar wakil presiden juga menjadi tidak berarti. Ah! Wakil presiden mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Namun, dia tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia sangat yakin bahwa meskipun serangannya tidak dapat membunuh iblis api suci, itu sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Batalkan langit dan bumi, mati setelah tiga kesengsaraan. Wakil presiden menggeram pelan, telapak tangannya jatuh, dan ki abadi di antara jari-jarinya ditarik ke bawah. Dalam sekejap, semua cahaya bintang di langit jatuh ke bawah, dan kerikil serta batu-batu besar di tanah terbang ke atas dalam hirup pikuk. Kedua zat tersebut bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan yang mengguncang dunia. Seluruh alam iblis sejati berada dalam kekacauan, bumi terkoyak, gunung dan sungai hancur, sungai dan lautan terbalik, dan keadaannya sangat kacau. Alam yang tenang ini menyambut akhirnya. Suyun, yang berada di dalam sarung pedang, menatap kosong pada semua ini. Dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap kekuatan ini, tapi dia mengerti bahwa mulai sekarang, alam iblis sejati bukan lagi alam iblis sejati di masa lalu. Menabrak Saat wakil presiden hendak melepaskan jurus terakhirnya, iblis api suci juga mengaktifkan jurusnya. Suhu tinggi yang mengerikan dan tidak diketahui memenuhi dunia, dan kekuatan ledakan yang merusak langsung dilalap oleh api. Tanahnya benar-benar meleleh, dan langit dipenuhi api. Tempat ini telah berubah menjadi tungku besar, dan mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup. Mantra keduanya hampir semuanya adalah teknik penghancur alam. Tidak heran iblis api suci mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Namun, api dari iblis api suci jelas lebih kuat dari teknik wakil presiden. Segera setelah diaktifkan, ki abadi wakil presiden segera menghilang tanpa jejak, dan dia sendiri juga dilalap api mengerikan dari iblis api suci, seluruh tubuhnya meratap di lautan api. Kamu bajingan, kamu sangat melanggar hukum. Hari ini, aku akan memurnikanmu. Iblis api suci jelas-jelas dibuat marah oleh wakil presiden, dia segera membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan api yang melilit wakil presiden tiba-tiba berputar, berubah menjadi kuali api, dan tubuh wakil presiden berada di tengah. Dari kuali, apinya dengan ganas menelan tubuhnya, dan setelah tubuhnya terbakar oleh api, itu akan mengeluarkan sinar cahaya, itu sangat mistis, tetapi pemandangan ini juga sangat mengejutkan. Su Yun, yang berada di dalam sarung pedang, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap wakil presiden dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak menyangka wakil presiden akan berakhir seperti ini, dia juga tidak menyangka iblis api suci akan sekuat itu. Dia tidak berpikir demikian sebelumnya, tapi sekarang, tampaknya bahkan pedang kekaisaran Ming pun tidak sebanding dengan iblis api suci. Itu telah berada di Nirwana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia tidak mengalami bencana itu di zaman kuno, jenis budidaya apa yang akan ia lakukan hingga saat ini? Ah! Wakil presiden masih berteriak, iblis api suci tidak menunjukkan belas kasihan, suhu di sekitar tubuhnya telah meningkat hingga ekstrim, seluruh alam iblis sejati akan mencair, ada magma di mana-mana, hanya bebatuan yang paling keras yang tersisa. Yang telah berubah menjadi magma, masih tertinggal di dunia, langit sangat merah, sangat menakutkan, bahkan alam hati api tidak seseram alam iblis sejati saat ini. Selubung pedang tanpa batas melayang di magma, Su Yun baru tersadar setelah beberapa saat, dia dengan cemas ingin melompat keluar dari sarung pedang dan pergi bersamanya, tapi saat dia bergerak, Ling King Yu dengan cemas menariknya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling King Yu bertanya. Bahkan wakil presiden tidak dapat menahan suhu setinggi itu, jadi bagaimana sarung pedang dapat menahannya? Aku harus membawa sarung pedang kembali ke dunia bawah untuk mencegahnya terbakar oleh api iblis api suci. Setelah dibakar, pedang jahat akan lahir, dan itulah akhirnya. Su Yun berkata dengan cemas. Mendengar itu, Ling King Yu terkejut sesaat, lalu tertawa dan berkata, kamu sudah bilang, sarung pedang digunakan untuk menyegel pedang jahat, bagaimana bisa begitu lemah? Meskipun iblis api suci itu kuat, dihadapan benda penghancur dunia seperti pedang jahat, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Anda tidak perlu khawatir, sarung pedang tidak akan hancur dengan mudah, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal untuk menonton pertempuran. Apakah begitu? Su Yun ragu. Tapi saat itu, Ling King Yu tiba-tiba berteriak ketakutan. Su Yun dengan cemas melihat keluar dari sarung pedang, hanya untuk melihat bahwa wakil presiden, yang dilalap api, tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya kemasan, setelah itu, tubuhnya berubah menjadi titik putih dan perlahan menghilang. Ini buruk. Iblis api suci berteriak dengan cemas, dia ingin menggunakan tekniknya lagi, tetapi titik putih menghilang, api menerkam udara kosong, pihak lain telah menghilang tanpa jejak. Berengsek. Iblis api suci sangat marah, orang licik ini, dia benar-benar melarikan diri. Berengsek. Menyebalkan sekali. Dia berlari. Su Yun mengerutkan kening, dalam situasi seperti ini, wakil presiden masih bisa melarikan diri. Saya khawatir dia tidak melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Ling King Yu berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, mungkin, seseorang membantunya. Tolong dia, Su Yun terkejut, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, maksudmu presiden pengadilan abadi. 1243. Wakil presiden melarikan diri dalam kekalahan, pasukan pengadilan abadi mundur, krisis di dunia bawah untuk sementara teratasi, namun alam iblis sejati dihancurkan. Su Yun melihat ke alam iblis sejati yang dipenuhi lautan lava, dan tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Api iblis suci sepertinya juga merasakan perubahan itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kedua tangannya ke udara, dan mulai mengumpulkan kekuatan sihirnya. Panas seluruh dunia dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan dengan sangat cepat, api di langit padam, dan lautan lava di tanah segera menjadi dingin, keras, dan berubah menjadi batu. Seluruh alam iblis sejati bagaikan tungku yang mendingin dengan cepat. Su Yun merasakan suhu di luar tidak lagi tinggi, jadi dia melompat keluar dari sarung pedang, mengenakan sarung pedang di tubuhnya, dan terbang langsung menuju api iblis suci. Hmm, mengapa kamu di sini? Saat Su Yun keluar dari sarung pedangnya, api iblis suci merasakan keberadaannya dan menoleh untuk bertanya. Namun, Su Yun sedang tidak berminat menjawab pertanyaannya. Saat ini dia sudah tertarik dengan alam iblis sejati yang hancur, dia melihat sekeliling, menghela nafas, dan berkata, Senior, alam iblis sejati saat ini sudah hancur, dan tidak berbeda dengan alam desolate. Meskipun tidak ada kehidupan di dalamnya di alam iblis sejati sebelumnya, masih terdapat sejumlah besar sumber daya dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Su Yun tidak bisa tidak memikirkan sekte iblis sejati. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, sekte iblis sejati pasti sudah menjadi abu, bukan? Bahkan makam kuno, meskipun master sekte sangat kuat, pesona yang dia buat seharusnya tidak mampu memblokir mantra api iblis suci dan wakil presiden. Huh, memikirkan hal ini, dia menghela nafas lagi. Sedangkan untuk melindungi alam iblis sejati, saya benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebenarnya nak, ada pepatah yang bagus sekali, kalau yang lama tidak pergi maka yang baru tidak akan datang, apalagi alam iblis sejati yang sekarang sudah hilang, tidak besar, bahkan tidak sampai 1%. Dunia abadi, meskipun banyak iblis besar telah meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk Anda, tetapi, ini tidak dapat membantu Anda melewatinya, tidak heran, Anda harus mengandalkan diri sendiri, karena alam iblis sejati dihancurkan, lalu membangunnya kembali, Anda harus melakukannya, tahukah Anda, bukankah alam iblis sejati juga berkembang dari kemiskinan? Jika kita hanya menghela nafas seperti ini, maka alam iblis sejati akan benar-benar tamat. Kata-katanya tidak indah, tapi Suyun merasa kata-katanya telah menyentuh hatinya. Ini bukan untuk dia sendiri, tapi untuk semua orang yang masih peduli dengan dunia ini. Suyun menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia bertanya, apakah tentara pengadilan abadi masih akan datang? Saya tidak tahu. Meskipun wakil presiden terluka, ketika dia pergi, saya merasakan kekuatan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba memasuki tempat ini dan menghilang dengan cepat. Meskipun sangat singkat, saya dapat menyimpulkan bahwa itu pastinya adalah eksistensi yang lebih kuat dari sebelumnya. Wakil presiden, kekuatan keberadaan ini, sepertinya di atas milikku. Jika aku menghadapinya, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk menang, kata Holy Demon Flame dengan suara yang dalam. Jika saya tidak salah, kemungkinan besar itu adalah presiden pengadilan abadi. Suyun berkata dengan suara rendah. Presiden, jadi begitulah. Senior, apa yang kamu katakan itu benar? Karena kita sudah kehilangannya, yang harus kita lakukan bukanlah bersedih, tapi menghadapi kenyataan, menerima kenyataan, dan kemudian mengubah segalanya. Namun, kita tidak tahu apakah tentara pengadilan abadi akan memberikannya. Bangun begitu saja, meskipun wakil presiden terluka, tapi luka Lord Imperial Neterswot mungkin juga tidak ringan. Jika tentara pengadilan abadi menyerang lagi, kami tidak akan bisa melawan, jadi Junior berharap Senior bisa tinggal dan memimpin sementara atas situasi iblis dunia bawah. Suyun berkata langsung. Pada saat ini, diperlukan keberadaan tertinggi untuk memimpin iblis dunia bawah. Suyun percaya kalau kekuatannya sendiri masih kurang, jadi untuk hal semacam ini, api iblis suci adalah yang paling cocok. Namun, api iblis suci menggelengkan kepalanya dan tertawa sinis, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini, bocah, aku suka bebas dan tidak terkekang, aku tidak suka dikekang, jika kamu ingin aku mengatur ini sekelompok besar orang, kamu sebaiknya membunuhku. Sebenarnya, kamu jauh lebih baik dalam hal semacam ini daripada aku, kamu bisa melakukannya dengan berani, jangan khawatir tentang kekuatanmu, jika seseorang tertarik padamu, kamu bisa memberitahu aku, aku akan membela mu. Api iblis suci menepuk dadanya dan berkata dengan pandangan terus terang. Suyun jarang melihatnya berbicara seperti itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan itu, ini bukan karena kekuatan, tapi karena prestise, penghuni dunia bawah tidak akan tunduk padaku, jadi, ini bukan realistis, mari kita lihat luka imperial neterswot dulu, aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku baru ingat. Api iblis suci melihat ke bawah, matanya melepaskan gelombang api yang membakar, api itu berkedip sejenak, lalu langsung berubah menjadi dua bilah, merobek tanah, memanjang hingga puluhan ribu meter sebelum berhenti. Di dalam tanah yang robek, ada mayat hitam pekat, Suyun melihatnya, dan menyadari bahwa mayat itu adalah mayat pedang neter kekaisaran, saat ini dia sepertinya pingsan, tidak banyak neter ki di permukaan, seolah-olah pertempuran sebelumnya telah menyebarkan seluruh neter ki miliknya. Suyun segera terbang, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di jantungnya, dan menemukan bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan hidup, tetapi kimeridian di tubuhnya telah rusak, semua organ dalamnya rusak, dan jiwanya hancur. Kemungkinan besar rusak juga. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lord Imperial Neterswot akan terluka parah. Saya khawatir budidayanya juga mengalami kemunduran sedikit. Suyun berkata dengan suara rendah. Iya. Mata api iblis suci berkobar, dia segera melihat kekurangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, namun, untuk seorang kultifator seperti dia, ini adalah sesuatu yang harus dia alami. Tidak peduli ahli tertinggi mana itu, sebelum mereka mencapai puncak alam tertinggi, mereka akan mengalami kesengsaraan yang diperlukan, kemunduran kultifasi hanyalah salah satu dari kesengsaraan, jika pedang neter kekaisaran jatuh di sini, maka dia tidak akan disebut pedang neter kekaisaran. Suyun mengangguk sambil berpikir, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera membawa Imperial Neterswot dan menuju gerbang dunia bawah. Saat ini, hal terpenting adalah menyembuhkan Imperial Neterswot. Selama dia bisa bangun, semuanya masih bisa diselamatkan. Api Iblis Suci tidak segera pergi. Sekarang alam Iblis sejati telah hancur berkeping-keping, tidak perlu mempedulikan apapun di sini, dan segera mengikuti Suyun menuju dunia bawah. Gerbang menuju dunia bawah sudah hancur, dan seluruh gerbang besar berada di ambang kehancuran. Sejumlah besar bekas patah berserakan di mana-mana, dan itu adalah pemandangan yang menyedihkan, menyebabkan orang-orang sangat terkejut. Suyun dan Api Iblis Suci segera menemukan celah yang dirobek oleh tentara pengadilan abadi, dan mengebor ke dalam. Namun, sebelum mereka berdua bisa melewati celah itu, mereka diselimuti oleh Neterki dalam jumlah besar, diikuti oleh tentara dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Siapa ini? Cepat berhenti. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Teriakan eksplosif keluar. Suyun melihat ke arah suara itu, dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah salah satu jenderal dunia bawah di bawah komando Kihei. Dia melihat ke arah jenderal dunia bawah, dan menyadari bahwa wajah mereka kuyuh, dan mata mereka dipenuhi kelelahan. Bukan hanya dia, tapi prajurit dunia bawah di belakangnya juga sama, ada yang terluka, ada yang bukan hanya tidak terluka, tapi malah diisi dengan Neterki. Tidak diragukan lagi, kelelahan mereka bukan disebabkan oleh serangan sengit dari pasukan istana abadi, tapi karena pengkhianatan Kihei. Mereka selalu mengikuti Kihei, percaya bahwa Kihei adalah eksistensi yang dapat membawa mereka menuju Dao Agung tertinggi. Mereka percaya bahwa Kihei lah yang bisa melindungi dunia bawah. Namun, Kihei telah mengkhianati mereka dan memihak musuh bebuyutan mereka, pengadilan abadi. Tak satupun dari mereka bisa menerima hal ini. Keyakinan dalam hati mereka hancur dalam sekejap. Perasaan seperti itu bisa membuat mereka gila. Aku adalah Raja Iblis dari alam Iblis Sejati, dan ini adalah Lord Imperial Netersuot. Saat ini, Lord Imperial Netersuot terluka parah. Cepat minggir, biarkan aku membawa Lord Imperial Netersuot untuk menyembuhkan. Su Yun meraung. Namun, orang-orang dunia bawah saling memandang dengan cemas, tidak berani mempercayai kata-kata Su Yun. Tuan Pedang Neter Kekaisaran. Pedang Kekaisaran Neter. Dia di sini. Tetapi, karena dia ada di sini, mengapa dia terluka? Selain itu, hal itu tidak dapat dikenali lagi. Apakah itu serius? Bagaimana ini mungkin? Kalian semua, minggir. Jika kalian menunda penyembuhan Lord Imperial Netersuot, bisakah kalian memikul tanggung jawab? Melihat orang-orang ini masih ragu-ragu, Su Yun langsung marah dan berteriak keras. Namun, mereka tetap tidak menyingkir. Sebaliknya, mereka mengarahkan pedang tajam mereka ke Su Yun. Jenderal dunia bawah segera berteriak. Kekuatan Lord Imperial Netersuot sungguh menantang surga. Metodenya luar biasa. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Belum lagi dia menderita cedera serius. Jangan berbohong padaku. Mendengar itu, Su Yun sangat marah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengganggu orang-orang dunia bawah. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk langsung menerobos masuk, dan pertama-tama menempatkan Imperial Netersuot. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut? Nak, kamu tidak perlu cemas. Bagaimanapun juga, pedang neter kekaisaran adalah pedang neter kekaisaran. Meskipun luka-luka ini terlihat sangat serius, fisik istimewanya telah menstabilkan luka-luka ini untuknya. Luka-luka ini tidak akan bertambah parah lagi. Pada saat ini, api iblis suci berjalan mendekat. Ia mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu dan menekannya ke bahu Imperial Netersuot, mengirimkan sedikit kepadanya. Wajah hitam pekat Imperial Netersuot akhirnya terlihat sedikit lebih baik. Ketika orang-orang dunia bawah melihat monster yang keluar dari belakang Suyun, mereka semua terkejut, dan mereka semua mengarahkan pedang tajam mereka ke api iblis suci. Siapa kamu? Jenderal dunia bawah berteriak dengan sangat waspada. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kami adalah penggarap iblis. Api iblis suci terkekeh, lalu mengarahkan jarinya, menyebabkan senjata di tangan orang-orang dunia bawah tiba-tiba berubah menjadi merah. Mereka berteriak dengan sedih, dan satu demi satu, mereka melepaskan senjata di tangan mereka. Senjata itu jatuh ke tangan mereka. Tanah dan berubah menjadi besi cair. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi pucat. Menguasai. Saat itu, seruan alarm terdengar dari belakang kerumunan. Mozihua langsung menerobos kerumunan, dan ketika dia melihat orang yang dipeluk Suyun, matanya langsung berkaca-kaca, dan dia menangis dengan sedihnya. Menguasai. Guru, apa yang terjadi padamu? Mengapa ini terjadi? Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mozihua menangis, tapi sayang sekali pedang neter kekaisaran tidak bisa mendengarnya. Melihat Mozihua muncul, Suyun menghela nafas lega. Jika dia ada di sini, segalanya akan mudah. Seperti yang diharapkan, meskipun orang-orang dunia bawah tidak mengenali pedang imperial neter, mereka masih mengenali Mozihua. Dengan Mozihua sebagai saksinya, siapa yang tidak percaya bahwa ini adalah imperial neter swat? 1244 Pedang dunia bawah kekaisaran diatur untuk dikirim ke sukunya sendiri untuk memulihkan diri. Suyun mengundang api iblis suci untuk mengobatinya, namun api iblis suci segera menolaknya. Meskipun luka pada pedang dunia bawah kekaisaran bisa menyebabkan tingkat pengolahannya menurun, hal itu tidak sampai mengancam nyawanya. Wakil Presiden telah dengan hati-hati menyiapkan jebakan untuk memikat imperial underworld sword ke dalamnya, tapi dia meremehkan imperial underworld sword. Bagian terkuat dari imperial underworld sword adalah pedangnya, tapi mereka tidak tahu kalau tubuhnya juga sangat kuat. Cedera biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan bahkan dengan metode seperti itu, tidak dapat merenggut nyawanya. Di sisa waktu, imperial darkuat harus pulih dengan sendirinya. Suyun meninggalkan suku pedang kekaisaran Ming dan langsung pergi ke suku penggarap iblis untuk mencari pemimpin sekte. 9. Keranjang Saat memasuki suku tersebut, Suyun segera memanggil penggarap iblis. Bawahan ini ada di sini, perintah apa yang diberikan Raja Iblis? Penggarap iblis dengan cemas berlari dan berlutut ke arah Suyun. Dia milik pengawal pribadi Master Sekte. Meskipun Master Sekte biasanya tidak membawa pengawal pribadi, mereka semua adalah ahli penggarap iblis yang dipilih dengan cermat oleh Octagon Anisid. Bahkan jika Master Sekte tidak menggunakannya, mereka tetap akan dikirim oleh Octagon Anisid untuk melaksanakan beberapa tugas sulit. Segera pergi ke alam iblis sejati, temukan lokasi Sekte Iblis, dan lihat situasi di sana. Juga, pikirkan cara untuk memastikan keberadaan orang-orang pengadilan abadi yang sedang menyelidiki Sekte Iblis sejati, dan kamu harus memberitahuku apakah wanita bernama Xiao Chuo itu baik-baik saja, mengerti. Suyun berkata dengan nada serius. Ya. Ji Uwu mengangguk dan segera pergi. Setelah itu, Suyun buru-buru pergi menemui pemimpin Sekte. Master Sekte telah lama menunggunya di ruang pertemuan. Saat Suyun masuk, Master Sekte berdiri. Penyamarannya masih sama sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas, dan sosok misterius itu masih sama. Raja Iblis, kamu di sini. Kata Master Sekte dengan tenang. Salam, yang berdaulat. Tidak perlu formalitas. Mari kita bicarakan apa yang terjadi di luar. Master Sekte langsung ke pokok persoalan. Mendengar itu, Suyun tidak menyanyiakan kata-kata lagi, dan langsung menceritakan semua yang telah dilihatnya. Ketika Master Sekte mengetahui bahwa api Iblis suci juga telah tiba, dia sangat bersemangat. Suyun tidak terkejut, meskipun ada banyak orang di alam Iblis sejati, hanya ada sedikit ahli, dan bahkan lebih sedikit lagi ahli yang bisa melawan pengadilan abadi. Jika Iblis suci api datang dan membantu orang-orang di alam Iblis sejati, belum lagi orang-orang di alam Iblis sejati bisa bertarung melawan alam abadi, mereka setidaknya tidak akan takut dengan pengadilan abadi. Itu, senior, di mana dia sekarang? Pemimpin Sekte bertanya. Saya sudah mengaturnya untuk dibudidayakan di tempat budidaya. dikatakan bahwa ia tidak menyukai tempat yang ramai. Jawab Suyun. Jadi seperti itu, Master Sekte sepertinya sedang berpikir keras. Suaner menganggupkan kepalanya, itu benar, senior baru saja bertempur dan telah menghabiskan cukup banyak energi. Biarkan istirahat dulu. Raja Iblis, mari kita bicara tentang perkembangan alam Iblis sejati saat ini. Sekarang alam Iblis sejati telah dihancurkan, praktis menjadi gurun. Jika kita masih menggunakan dunia ini sebagai patokan untuk mengembangkan penggarap Iblis, saya khawatir itu akan cukup sulit. Anda ingin kami mengembangkan antarmuka lain? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku tidak pandai dalam hal ini. Suyun menggelengkan kepalanya. Jika kita mengembangkan alam lain, kesulitannya hanya akan bertambah, dan tidak berkurang. Meskipun alam Iblis sejati dihancurkan oleh pertempuran antara wakil presiden dan senior Iblis suci, Anda harus tahu bahwa alam Iblis sejati dipenuhi dengan sejumlah besar Ki Iblis setiap saat. Selama Ki Iblis masih ada, itu adalah alam Iblis sejati, dan alam Iblis sejati juga dapat mulai berkembang dari gurun. Apakah pemimpin sekte sudah memutuskan? Oktagon Anisi telah mengirimkan kabar bahwa Great Demons telah siap dan dapat kembali kapan saja. Baik-baik saja maka. Suyun menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya, maka pemimpin sekte, kau bisa pergi dan membuat pengaturan. Meskipun alam Iblis sejati telah dihancurkan, ia masih terhubung dengan dunia bawah. Saat ini, kita masih perlu berkomunikasi dengan Tuan Pedang Kekaisaran, jika tidak ada masalah di pihaknya, maka aliansi Iblis dunia bawah pasti akan terbentuk. Ya, pemimpin sekte mengangguk. Suyun menangkupkan tinjunya dan berencana untuk pergi. Meskipun dia hanya bertukar beberapa pukulan dengan wakil presiden, dia telah menghabiskan banyak energi, belum lagi dia baru saja menyaksikan pertarungan tiada taraf yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Jika dia tidak mencernanya tepat waktu dan bermeditasi, bukankah itu sia-sia? Pemimpin sekte juga tahu apa maksud Suyun, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte, Suyun meninggalkan suku penggarap Iblis. Dia menemukan tempat kosong dan duduk. Alam Iblis sejati telah dihancurkan, dan dunia bawah juga menderita banyak kerugian. Pintu masuk dan keluar dunia bawah semuanya telah terkorosi oleh api-api Iblis suci, sampai-sampai orang-orang yang menjaga gerbang neter semuanya adalah orang-orang dengan budidaya yang sangat tinggi. Suyun memejamkan mata untuk beristirahat, diam-diam memasuki kondisi meditasi, tetapi dalam pikirannya, seolah-olah badai yang menghancurkan bumi telah melanda, dan dia tidak bisa tenang bahkan untuk sesaat. Dia mulai memikirkan kembali pertarungan antara wakil presiden dan Iblis api suci, dan pertarungan dengan pedang dunia bawah kekaisaran, dan cara ketiga ahli tertinggi yang tiada taranya bertarung. Dia memikirkan kembali setiap gerakan mereka, setiap detail, setiap key yang mereka gunakan, dan setiap mantra yang mereka ucapkan. Dia melihatnya dengan jelas dan mengingatnya dengan serius. Dia bahkan ingin menggunakan teknik luar biasa untuk mengintip ke dalam pemikiran keberadaan tertinggi ini. Namun, dia tahu itu akan sia-sia. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Dia tidak bisa mengintip mereka sama sekali. Setiap mantra sepertinya mengandung filosofi alam semesta, siklus jalan manusia, dan tidak hanya melambangkan kehancuran, tetapi juga melambangkan kehidupan baru, harapan, kehancuran, dan penebusan. Pada level mereka, semua mantra tidak lagi hanya untuk perlindungan diri. Metode mereka sudah mulai berkembang menjadi alat yang akan membantu mereka terus maju dan bereksplorasi. Su Yun menikmatinya dengan hati-hati. Alisnya terkadang terkatuk rapat, terkadang rileks, terkadang terkunci, dan terkadang tertekuk. Kelopak matanya juga bergetar, seolah-olah dia memikirkan semacam hambatan, tetapi setelah beberapa saat, dia menghela napas lega. Ling Qingyu terbang keluar dari sarungnya lagi. Melihat Su Yun duduk di sana dengan penuh perhatian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang sangat tidak jelas. Dia berjalan masuk dengan lembut, menutup matanya, dan menggunakan dagunya untuk menyentuh dahi Su Yun dengan lembut. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan terbang ke sarung pedang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya kuning misterius keluar dari tubuh Su Yun, seperti meteor yang melesat ke langit, menyebarkan awan dan menerangi langit gelap dan bumi dunia bawah. Lampu kuning bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum menghilang secara bertahap. Namun, saat itu muncul, semua orang di dunia bawah melihat ke arah cahaya kuning. Kuning yang mendalam melonjak ke langit, tulang roh terbentuk, posisi bintang terbalik, alam semesta terbalik, ada ahli tertinggi dewa roh yang mendalam menerobos. Seorang jenderal dunia bawah berteriak tanpa sadar. Dia benar, ini adalah fenomena terobosan kultifasi Su Yun. Dia yang sekarang, telah melangkah ke tahap ketujuh dari alam dewa yang mendalam roh, dan dia yang sekarang, memiliki peningkatan umur yang sangat besar, hingga tidak menua selama 10 ribu tahun. Alam manakah yang merupakan puncak roh dewa yang mendalam? Su Yun tidak tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan jiwa iblis orang suci iblis untuk meningkatkan budidayanya ke alam dewa mendalam puncak roh, itu tetap hanya budidayanya, dan tidak benar-benar mencapai alam itu. Namun, tahap ketujuh dari alam dewa yang mendalam roh memberinya perasaan bahwa dia telah melangkah ke dunia baru. Dia perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa matanya diliputi cahaya kemasan, sangat menawan, seperti mata dewa, membuat orang merasa seperti sedang bersujud dalam ibadah. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia menemukan bahwa setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mempengaruhi segala sesuatu di dunia. Dengan lambayan lengannya, angin sejuk langsung bertiup ke arah lengannya. Angin sejuk menggerakkan bebatuan, bebatuan menghantam bebatuan, bebatuan mengguncang bumi, dan kekuatannya seolah bertambah sedikit demi sedikit, membuat orang berseru kagum. Apakah ini tahap ketujuh dari alam dewa mendalam roh? Seru Su Yun. Iya, kamu yang sekarang sudah menjadi bagian dari alam. Kamu yang sekarang, sebenarnya, tidak bisa lagi dianggap manusia. Saat itu, Ling King Yu tiba-tiba berkata, tidak dianggap manusia. Mendengar itu, Su Yun terkejut, bukankah itu berarti, berkultivasi secara ekstrim. Ketika Anda berkultivasi secara ekstrim, Anda akan memahami apa yang disebut alam, dan apa yang disebut penguasa segala sesuatu yang sebenarnya. Ling King Yu melanjutkan kata-kata Su Yun. Su Yun terdiam. Dia tidak begitu memahami kata-kata Ling King Yu, namun kata-kata Ling King Yu telah sedikit mencerahkannya, memungkinkan dia untuk menghindari mengambil banyak jalan memutar setelah menerobos. Jika menurut ini, maka semuanya bisa dijelaskan. Tapi, kenapa King Yu? Su Yun, meskipun aku bukan kamu, aku sudah bisa menebak pertanyaanmu tentang aku. Sama seperti hati Su Yun dipenuhi dengan keraguan, Ling King Yu berbicara lagi, tapi kalimat ini, tidak terduga bagi Su Yun. King Yu, apa yang kamu bicarakan? Su Yun melihat ke sarung pedang dan bertanya dengan hati-hati. Kamu harusnya tahu apa yang aku bicarakan. Saat itu, sarung pedang melepaskan sinar cahaya. Setelah itu, Ling King Yu yang ramping dan anggun muncul di depan Su Yun. Dia masih mengenakan jubah putihnya, tapi kecantikannya yang mutlak akan selalu membuat orang jatuh cinta padanya, tidak mampu melepaskan diri darinya. Su Yun mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu. Kau tahu, hanya saja kau tidak ingin hubungan kita menjadi terlalu canggung. Ling King Yu menghela nafas sedikit, bibir cerinya sedikit terbuka, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebenarnya, kamu sudah lama mencurigai identitas asliku, bukan? Anda sudah lama merasa bahwa apa yang saya katakan kepada Anda di masa lalu hanyalah asal-asalan, saya bukan pedang wanita abadi, jika tidak, saya tidak akan menghindari bertemu dengan leluhur pedang, dan terlebih lagi, saya tidak akan mengetahui banyak hal dengan kultivasi dan pengalamanku, semuanya tidak akan seperti ini, Su Yun, kamu tidak bodoh, kamu sebenarnya telah melihatnya dengan sangat teliti, hanya saja kamu terlalu peduli padaku, jadi kamu sengaja tidak mengatakannya, kanan. Dia menatap Su Yun, matanya bersinar terang, matanya yang jernih seperti permata paling mempesona di dunia. Mendengar itu, hati Su Yun tiba-tiba melonjak, entah kenapa, jelas pihak lain telah berbohong padanya, tapi dia masih merasa sangat gugup. Su Yun bukanlah seorang idiot, dia tahu apa itu kebohongan putih, bahkan jika Ling King Yu telah berbohong padanya, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mengecewakannya. 1245 Mereka berdua tidak berbicara, suasananya aneh, Su Yun tidak menyangka, kata-kata Ling King Yu yang tiba-tiba membuatnya bingung. Namun, wanita itu tidak menyadarinya, dia masih menatap Su Yun, auranya agak sombong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun yang bibirnya menjadi kering, akhirnya membuka mulutnya. Dia menarik napas ringan, dan berkata dengan suara agak serak, kamu benar, saya curiga, tapi kecurigaan tetap kecurigaan, tidak bisa dikonfirmasi. Lalu kenapa kamu tidak bertanya padaku? Ling King Yu bertanya. Jika kamu ingin memberitahuku, mengapa aku harus bertanya? Mengapa menyembunyikannya? Ucapnya lembut. Pupil Ling King Yu membesar, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya berbalik, melihat kekejauhan, sudut bibir merah mudanya sedikit terangkat. Apakah ini kepercayaan? Dong. Saat itu, tanah sedikit bergetar, dan batu-batu di perbukitan di sekitarnya berguling ke bawah. Su Yun melihat kekejauhan, hanya untuk melihat sosok hitam pekat dan raksasa di Cakrawala. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi bukan manusia. Dengan kepala sapi dan tubuh manusia, seluruh tubuhnya berwarna abu-abu hitam, dan itu tingginya sekitar 7 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi duri tulang putih, matanya seperti lonceng tembaga, dan sejumlah besar neterki dimuntahkan dari lubang hidungnya. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah akan retak, dan di di saat yang sama, aura kematian dalam jumlah besar akan keluar. Itu sapi dunia bawah. Hati-hati. Cepat, tingkatkan kewaspadaan. Beberapa penghuni dunia bawah di kejauhan melihat sosok raksasa mendekat dan langsung berteriak. Penghuni dunia bawah sedang gempar, dan bahkan suku penggarap iblis mulai membunyikan alarm satu demi satu. Su Yun menatap sapi dunia bawah di kejauhan, dan menyadari bahwa mata tajam sapi itu sedang menatapnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sasaran sapi itu adalah dirinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia membuatnya marah, tapi karena pihak lain sudah dekat, Su Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Sapi dunia bawah adalah makhluk alam netter yang dibangkitkan dari alam netter menggunakan ki kematian dan tulang sapi primordial. Ia secara alami suka berperang dan sangat marah, dan terobosan Anda barusan menarik mereka, dan membangkitkan semangat juang di tubuh mereka. Sekarang, sapi dunia bawah dengan budidaya tahap kedelapan dari alam dewa mendalam roh ini ingin menantang Anda, Anda dapat menggunakannya untuk melatih budidaya Anda. Saat itu, Ling King Yu yang berada di samping membuka bibir ceri dan berbicara dengan lembut. Baiklah. Su Yun mengeluarkan pedang bulan ganda, dan mengarahkan ujung pedangnya ke sapi netter di kejauhan, meskipun aku memiliki budidaya dewa mendalam roh tahap ketujuh, aku merasa kekuatan bertarungku seharusnya jauh lebih dari ini. Jadi aku bisa menggunakannya untuk menguji levelku yang sebenarnya. Dengan itu, Su Yun berjalan menuju sapi dunia bawah. Tidak mengherankan jika begitu banyak ahli dari segudang alam yang berkerumun di dunia bawah. Makhluk-makhluk di sini sangat kuat, dan kondisi di sini sangat keras. Hal ini sungguh sangat membantu dalam menerobos kemacetan. Jika itu adalah tempat yang sangat nyaman, tidak hanya kultivasi seseorang yang akan berhasil, mereka juga akan menjadi putus asa. Saat Su Yun bergegas mendekat, sapi dunia bawah terpancing, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara, Mo, meskipun itu adalah tangisan sapi, itu seperti guntur yang jatuh ke tanah, dan dengan suara yang menggelegar, ia membengkokkannya. Tubuhnya, dan dua tanduk berbentuk bulan sabit di kepalanya miring ke bawah, mengarah ke Su Yun, dan setelah kuku sapi itu bergerak, ia bertabrakan dengan keras dengan udara. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling primitif. Neter Bull tidak menggunakan Neter Ki atau Deat Ki, ia hanya menggunakan kekuatan paling sederhana untuk melawan Su Yun. Ini menunjukkan kepercayaannya terhadap kekuatannya sendiri. Namun, Su Yun, yang telah memperoleh warisan iblis besar dan pedang bulan ganda, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meskipun budidaya Neter Bull satu tingkat lebih tinggi darinya, Su Yun tidak mundur, dia menggunakan satu tangan untuk memblokir pedang-pedang bulan ganda, dan tangan lainnya untuk memegang gagang pedang, menyerang ke arah tanduk banteng yang masuk. Bang! Kekuatan kasar yang menakutkan menyebar ke segala arah seiring dengan suaranya. Su Yun merasakan lengannya lemas, langkah kakinya tenggelam, dan tanah di bawah kakinya langsung retak. Dengan keduanya sebagai pusatnya, lingkaran riak energi muncul. Riak ini sekuat rumput liar busuk, menghancurkan semua gunung di sekitarnya menjadi bubuk, dan penggarap iblis penghuni dunia bawah di kejauhan tidak dapat mendekat. Lubang hidung besar Neter Bull memuntahkan aura kematian dalam jumlah besar, matanya hampir keluar dari rongga matanya. Lengan Su Yun sedikit gemetar, dia juga telah menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan kedua belah pihak sepertinya setara. Bagaimanapun, budidayanya satu tingkat lebih tinggi darinya, dan Neter Bull sendiri adalah makhluk yang kuat. Jika Su Yun mampu dengan mudah menekan makhluk Neter Rilem ini dalam hal kekuatan, maka itu akan menjadi aneh. Saat itu, sapi dunia bawah tiba-tiba memutar tubuh raksasanya, ia dengan jelas memahami bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Su Yun dengan paksa, tubuh raksasa itu melepaskan sejumlah besar kutu, kutu itu terbang ke arah Su Yun, dan bahkan sebelum mereka bisa melakukannya. Mendekat, mereka meledak, penuh aura kematian yang merusak Su Yun, dan sapi dunia bawah mengambil kesempatan untuk menggunakan tanduknya untuk menjatuhkan pedang bulan kembar, dan menusuk ke arah jantungnya. Konon sapi memiliki sifat keras kepala, namun Neter Bull ini tidak hanya tidak keras kepala, tetapi juga sangat fleksibel. Su Yun merasa seolah-olah aura kematian telah melompati Imperial Battle Robe dan langsung menyerang tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya menderita rasa sakit yang tak terkendali. Dia tetap tenang, telapak tangannya menggerakkan gagang pedang bulan ganda, tubuh pedang mulai berputar dengan cepat, ki iblis abadi mengalir di sepanjang tubuh pedang dan menghantam tanduk tajam, dengan raungan yang dalam, kekuatan penghancur yang mengerikan segera menghancurkan salah satu dari pedang itu. Tanduknya, Neter Bull meraung, serangannya langsung menghilang, tubuh besarnya mundur beberapa langkah, telapak tangannya dengan susah payah mencengkram New Gia, sejumlah besar Neter Ki bocor dari tanduk yang patah. Peningkatan kekuatan pedang bulan ganda sungguh mengejutkan. Jika itu bukan pedang bulan ganda, tapi senjata lainnya, itu tidak akan mampu mematahkan tanduk Neter Bull. Neter Bull menatap Su Yun, tapi tidak menyerang lagi. Ia mundur beberapa langkah, tiba-tiba berbalik dan berlari ke kejauhan, benar-benar menyerah bertarung dengan Su Yun. Su Yun meletakkan pedang bulan ganda, dan menatap Neter Bull dengan bingung. Kau pergi begitu saja. Kamu mematahkan salah satu tanduknya, dan kekuatannya menurun. Bagaimana itu bisa menjadi tandinganmu? Meskipun banteng dunia bawah adalah seekor banteng, ia menggunakan tulang banteng sebagai tubuhnya, dan kikematian sebagai rohnya, dan bukan roh dari banteng yang mati, jadi meskipun ia memiliki ciri dan kekuatan seekor banteng, ia tetap memilikinya. Tidak punya pikiran seperti banteng. Kalau tidak bisa menang ia lari, itu hal yang sangat wajar dilakukan. Ling Qingyu berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Jadi begitu. Su Yun tertawa, dia melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa penghuni dunia bawah dan penggarap iblis di kejauhan sudah tercengang, mereka semua yakin dengan kekuatan yang ditunjukkan Su Yun. Untuk memotong tanduk netherbul dengan satu serangan pedang, seberapa dahsyatkah itu? Ketika semua orang sadar, kerumunan sudah gempar. Mata penghuni dunia bawah dipenuhi dengan keheranan, sementara mata penggarap iblis dipenuhi dengan kegembiraan dan pemujaan. Lihat, itu adalah Raja Iblis dari alam iblis sejati kita. Dia tidak kalah dengan komandan dunia bawahmu. Itu benar, kekuatan Raja Iblis sungguh menantang surga, dengan dia di sini, alam iblis sejati kita akan bangkit cepat atau lambat. Kali ini, kalian penghuni dunia bawah tidak akan berani meremehkan kami, kan? Penggarap iblis semuanya sombong, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Su Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun, dan segera pergi dengan sarung pedang. Ling Qingyu kembali ke sarung pedang, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah kembali ke suku penggarap iblis selama beberapa hari, Su Yun menerima kabar dari Mo Zihua. Imperial Underworld Sword telah mengumpulkan komandan dunia bawah dan orang yang bertanggung jawab atas suku penggarap iblis untuk mendiskusikan masalah dengan Imperial Underworld Sword. Su Yun telah menunggu jawaban Imperial Underworld Sword. Dari kelihatannya, Imperial Underworld Sword juga telah bangkit. Dia memimpin sekelompok elit penggarap iblis dan berangkat pagi-pagi sekali. Suku Imperial Underworld Sword sangat sederhana dan kasar. Di masa lalu, tidak ada yang akan memasukinya, tapi hari ini, tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para elit api terbang dan sembilan bencana memenuhi seluruh suku. Su Yun mengira dia datang cukup awal, tapi dia tidak mengira api terbang dan sembilan bencana akan datang lebih awal. Penghuni dunia bawah secara otomatis membuka jalan bagi Su Yun untuk masuk. Melangkah ke dalam suku tersebut, terdapat sebuah bangunan melingkar dengan pintu yang terbuat dari tulang. Mo Zihua berdiri di luar pintu, dan saat melihat Su Yun, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Su Yun, kamu di sini. Hanya kamu yang tersisa. Cepat dan ikuti aku masuk. Nona Mo secara pribadi menyambut saya, saya tersanjung. Su Yun menangkupkan tinjunya. Jangan terlalu basa-basi, ayo kita bicara di dalam. Mo Zihua menarik tangan Su Yun dan berjalan masuk, tapi setelah mengambil dua langkah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera melepaskan tangannya, wajahnya sedikit merah, tapi melihat Su Yun tidak bereaksi apapun, dia dengan cemas memasuki gedung melingkar. Semua pelayan menunggu di luar, dan tidak banyak orang di dalam. Api terbang, sembilan bencana, dan lima jenderal dunia bawah, selain Su Yun dan Mo Zihua, yang duduk di puncak adalah pedang kekaisaran dunia bawah. Saat ini, Imperial Underworld Sword berbeda dari saat dia terluka. Dia telah kembali ke keadaan semula, kinya tertahan, dan orang lain tidak dapat merasakannya sama sekali. Mereka yang tidak mengetahuinya pasti tidak akan tahu bahwa dia terluka, dan budidayanya juga sedikit menurun. Melihat Imperial Underworld Sword baik-baik saja, Su Yun menghela nafas lega. Imperial Underworld Sword memandang Su Yun, mengangguk sedikit, lalu berkata, semuanya ada di sini, semuanya silakan duduk. Iya, semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Su Yun dan Mo Zihua duduk di kursi pertama dan kedua di sebelah kanan. Dia menilai orang-orang yang hadir. Ini bukan pertama kalinya dia melihat api terbang dan sembilan bencana. Hari ini, wajah mereka berdua sangat jelek, dan mereka terlihat agak sedih. Di kursi di bawah, ada lima orang yang mengenakan baju besi hitam ke abu-abuan. Empat pria dan satu wanita. Semuanya adalah wajah-wajah yang asing. Tatapan Su Yun tertuju pada wajah kelima orang ini. Jika dia tidak salah, kelima orang ini seharusnya adalah lima jenderal dunia bawah. Semua orang harus mengenal satu sama lain, jadi aku tidak akan memperkenalkan kalian satu per satu. Hari ini, aku mengumpulkan semua orang di sini terutama agar aku memahami situasi dunia bawah, dan juga kenapa dunia bawah belum mengorganisir pasukan untuk bertahan melawan dunia bawah. Tentara dunia abadi. Selain itu, saya juga ingin tahu tentang Kihei. Jika itu nyaman bagi semua orang, tolong jangan sembunyikan apapun, dan ceritakan semua yang anda tahu, oke? Suara Imperial Underworld Sword dipenuhi dengan sedikit martabat, dan begitu kata-katanya jatuh, semua orang yang hadir terdiam, dan suasana menjadi serius. Tapi dengan sangat cepat, api terbang yang duduk di samping tidak dapat menahannya lagi, dan menjadi orang pertama yang berdiri, dan langsung berteriak, Tuan Pedang Dunia Bawah Kekaisaran, alasan mengapa dunia bawah dikalahkan begitu parah, adalah karena itu sulit untuk mengatur pasukan dunia bawah, dan semua ini, sebenarnya adalah kesalahan Kihei. Tatapan Imperial Underworld Sword tertuju padanya. Hanya untuk mendengar Flying Flames berteriak, meskipun Kihei adalah komandan dunia bawah, pada kenyataannya, dia telah menyerah kepada tentara pengadilan abadi. Di permukaan, dia menggunakan segala macam alasan untuk menghalangi kita membentuk tentara dunia bawah, dan dalam kegelapan, dia berkolusi dengan pengadilan abadi, berkomplot melawan dunia bawah kita. Kali ini, orang-orang dunia bawah kita dikalahkan, dan itu semua salah Kihei. Tuan Pedang Dunia Bawah Kekaisaran, tolong beri kami keadilan. Tuan Pedang Dunia Bawah Kekaisaran,